Jadi di Indonesia ini nanti ada tiga perbedaan pendapat ya. Di Indonesia ada tiga nanti. Pertama ikut pemerintah ya dengan mengikuti penanggalan matelak yang ada di Indonesia. Hari Selasa baru satu Zulhijjah gitu kan ya. Hari Kamis lebarannya kan begitu kan tanggal 29. Ada yang ikut teman-teman Muhammadiyah yaitu Isab ya. Jadi udah yang penting hilal berada di atas ufuk berapa derajat pun itu sudah masuk tanggal atau sudah masuk bulan. Nah ada lagi pendapat yang ketiga untuk khusus untuk idulat hal ini mengikuti apa? Waktu yang ada di Mekah. Karena terkait makannya masif, terkait tempat. Karena kan prosesi haji itu, itu kan ada di Mekah gitu kan. Yang termasuk orang hukum di Arofah. Orang hukum di Arofah itu kan terkait dengan tempat. Sehingga ketika ada orang yang disunakan berpuasa Arofah, itu maksudnya berpuasa di saat orang-orang yang ada hukum di Arofah. Jadi sehingga pendapat ketiga ini diambil. Cuman pendapat yang ketiga ini ada juga yang menyanggakan. Yang dimaksud oleh Nabi itu kan siyamu yaumi Arofah. Jadi siyamu yaumi Arofah. Bukan siyamu Arofah. Bukan puasa Arofah. Tapi puasa hari Arofah. Yang namanya hari itu sangat terkait dengan matahari dan apa namanya. Sangat terkait dengan matahari. Kalau hari itu kan ya. Seperti akimu sholat lidulu kishamsi ila ghasakilail. Akimu sholat lidulu kishamsi ila ghasakilail. Didikan sholat ketika tergelincirnya matahari. Sampai malam ya. Malam. Berarti kan sholat ini sangat terkait dengan waktu. Sudah tentu akan tempat itu berbeda-beda. Terkait dengan matahari. Maka kuasa itu terkait dengan matahari dan terkait dengan bulan. Dan bulan itu berbeda-beda. Di satu tempat. Wallah-wallah. Begini aja. Pak. Sahabat tadi itu. Pak Idi. Jenengan yakin dimana. Yakin pendapat siapa. Itu yang diambil. Yang penting konsisten. Ya kan. Kalau yakin bahwa. Taruh kata hari kemis misalnya. Tanggal 29. Itu masuk idul abha. Berarti kan puasanya hari rebuh. Sudah. Meskipun nanti ada orang di hari rebuh yang berlebaran. Gak ada masalah. Karena Jenengan yakin bahwa lebarannya masih hari kemis. Sehingga hari rebuh hari sebelumnya itu masuk hari Aropah. Itu gak ada masalah. Tahirah. Tahirah. Terima kasih.